Intro Buntut aksi brutal Ajudan Bupati Kutai Barat memukul sopir truk kini dinonaktifkan dari jabatannya. Ajudan Bupati Kubar yang diketahui bernama Serka Daniel harus menjalani proses hukum militer. Sebelumnya, Aksi Serka Daniel memukul sopir truk sawit viral di media sosial. Peristiwa ini bermula ketika mobil dinas Bupati Kubar FX Siapan tidak diberikan jalan. Namun, truk sopir itu malah nyaris menabrak mobil yang ditumpangi sang bupati hingga dinilai membahayakan nyawa. Sopir truk tersebut diduga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ketika Serka Daniel menegur dan mendatanginya. Hal itulah yang membuat Daniel emosi dan naik pitam hingga terjadi pemukulan. Berdasarkan perkembangan terkini, kedua belah pihak diketahui sudah sepakat untuk berdamai. Kesepakatan itu ditanda tangani di hadapan ketua RT setempat dan tokoh masyarakat pada Kamis 21 Desember. Walau demikian, sang Ajudan kini dinonaktifkan. Ia dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ajudan imbas aksi pemukulan yang dilakukan itu. Menurut Dandim 0912 Tokubar Letko CZI Eko Handoyo, tindakan hukum militer tetap akan dilakukan terhadap Daniel meskipun kedua pihak telah sepakat bermaaf-maafan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.